Keseimbangan antara karir dan ibadah Dalam hirup tikuk dunia modern, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan rutinitas yang menyesakkan. Kesibukan mengejar karir dan pencapaian materi terkadang membuat kita lupa bahwa hidup ini lebih dari sekadar bekerja dan menghasilkan. Di tengah arus yang menggempur ini, Islam datang dengan panduan yang lembut namun tegas, mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara karir dan ibadah. Bukan sekadar tuntunan spiritual, tetapi juga cara untuk menemukan ketenangan jiwa di tengah hirup tikuk kehidupan. Keseimbangan ini bukanlah perkara mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Ada keindahan dalam setiap sujud, ada kedamaian dalam setiap doa, dan ada ketenangan dalam setiap zikir. Ibadah bukanlah penghalang dalam mencapai kesuksesan duniawi, melainkan fondasi yang mengokohkan langkah kita. Mengutamakan sholat tepat waktu, mengikuti kajian agama, dan mempraktikan etika kerja Islami adalah jalan menuju keberhasilan sejati yang mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menjaga harmoni antara kewajiban profesional dan spiritual. Sebuah perjalanan yang tidak hanya memperkaya jiwa, tetapi juga memperkaya kehidupan. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata kita bahwa sesungguhnya, karir dan ibadah adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Membentuk kehidupan yang penuh makna dan berkah. Marilah kita bersama-sama meniti jalan ini, menelusuri jejak-jejak para pendahulu kita yang telah berhasil menyatukan kesuksesan dunia dan akhirat dalam satu langkah harmonis. Mari kita resapi dan pelajari, agar hidup kita tidak hanya bergelimang kesuksesan materi tetapi juga dipenuhi cahaya iman. Dengan pemahaman dan juga pengelolaan waktu yang baik, tentu kita bukan hanya akan memberikan dampak bagi kehidupan kita, melainkan juga akan memiliki kontribusi untuk tegaknya agama. Tentu, konsep dan cara Islam dalam bekerja dan beribadah atau menjaga keseimbangan antara karir dan ibadah ini sudah banyak dibuktikan oleh para sahabat, yang pada masa kehidupan mereka sangat berpengaruh dalam Islam, tetapi dalam dunia karir juga tidak kalah dengan yang lain. Hal ini bisa kita temukan salah satunya pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Mari kita belajar keseimbangan ini yang merujuk pada Al-Quran dan hadis serta prinsip-prinsip Islam. Pertama, pentingnya solat tepat waktu dalam jadwal yang sibuk. Solat, sebagai tiang agama, adalah ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Ia bukan sekadar rutinitas harian, melainkan sebuah panggilan dari Allah untuk merapatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga waktu solat, yang diatur dengan ketat bukan tanpa alasan. Solat tepat waktu mengajarkan disiplin, ketundukan, dan kedisiplinan, yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia profesional. Kedua, mengelola waktu untuk mengikuti kajian atau belajar agama. Di samping solat, belajar agama dan memperdalam pengetahuan tentang Islam adalah aspek penting lainnya dalam menjaga keseimbangan spiritual. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w., barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, ilmu agama tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang tujuan hidup, nilai-nilai moral, dan etika yang harus dipegang. Dalam dunia yang serba cepat ini, mudah terjebak dalam rutinitas kerja tanpa memperhatikan aspek spiritual. Oleh karena itu, penting untuk mengelola waktu agar dapat mengikuti kajian atau belajar agama secara rutin. Ini bisa dilakukan melalui kelas online, menghadiri kajian di masjid, atau membaca buku dan artikel keislaman. Belajar agama juga memberikan ketenangan dan kepuasan batin yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ia menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi, memberikan arah yang jelas dalam hidup, dan memperkuat iman. Sebagai contoh, memahami makna dan hikmah di balik ibadah dapat meningkatkan kualitas pelaksanaannya, serta membawa keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk karir. Ketiga, etika kerja dalam Islam dan bagaimana menerapkannya dalam lingkungan profesional. Islam memberikan panduan lengkap mengenai etika kerja, yang tidak hanya mencakup kejujuran dan integritas, tetapi juga mencakup adab dalam berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surah Ettaubah ayat 105, ayat ini mengajarkan bahwa pekerjaan adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Etika kerja dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran dan transparansi, amanah, kepercayaan, profesionalisme, adab dan etika dalam berkomunikasi. Seorang Muslim yang baik mampu mengelola waktu dan membuat prioritas dalam kehidupannya, di mana menyusun dan membuat keseimbangan antara karir dan ibadah menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kita memiliki jadwal yang rapi, target yang jelas, langkah yang pasti untuk dilakukan dalam kantor atau bisnis, bahkan membuat rencana kerja tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian, tetapi dalam agama kita tidak membuat rencana itu semua dengan baik. Tentu perlu kita pertanyakan, kalau dalam karir kita membuat dengan detail, seharusnya dalam agama kita juga harus membuat target, rencana, amalan rutinitas yang tentunya minimal sama dengan karir. Mungkin dengan target hafalan Quran kita. Target beberapa pengajian yang kita datangi dalam setahun, sebulan, seminggu, bahkan lebih baik lagi kita memiliki target jangka panjang yaitu surga mana yang kita inginkan di akhirat kelak. Dengan demikian, kita bisa menurunkan amalan apa yang dijanjikan Allah untuk menempati surga tersebut, bagaimana cara mengamalkannya dengan baik, dan tentu juga mempelajari sahabat atau ulama yang sukses dengan amalan tersebut. Semuanya kita turunkan dan komitmen untuk melakukan dengan konsisten. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa tulis doa terbaik teman-teman di kolom komentar agar dibantu diaminkan ribuan viewer channel ini. Like serta subscribe, dan sampai di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!